Halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas Sekarang kita lihat disini ya ada contoh atau alat peraga ya guys ya ini salah satu contoh grand mag grand mag lagi guys ya bukan spesialis tapi mungkin mereka mereka lebih-lebih menspesialkan saya enggak tahu kenapa atau mungkin memang saya yang yang begitu konyol atau begitu gimana ya begitu ngangenin buat mereka mungkin ya inilah ini salah satu mobilnya lembu sport ya lembu transportation mobil enggak tahu mobil yang keberapa dari bos yang kemarin mirim mobil ke saya ya yang nomor polisinya tulang bawang ini juga tulang bawang kiriman dia juga katanya sih mobil dia juga kenapa tak kasih lihat ini guys kita bisa lihat guys ini bak Carter atau bak Oli peot-peot parah ya guys sampai bekasnya adalah selasan dari luar peot parah lemnya enggak karu-karuan karena disana katanya katanya enggak bisa enggak bisa kita ngerjainnya fokus karena memang disana kerjaannya banyak dan harus buru-buru kebetulan lewat sini terus mampir curhat sama saya pas mobilnya dibawa lo iya guys enggak karu-karuan ya guys kenapa diganti yang pertama estetika ya guys yo nggak peot-peot ini kan disawang elek diganti benapi tapi juga enggak 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 apa guys yo enggak menyalai fungsinya karena yang sudah peot-peot enggak maksimal guys fungsinya guys ini patah Nah kelihatan Ini corong oli Sekaligus filter Filter pertama sebelum filter oli Yang ada di luar yang bisa kita ganti Ini Intake Ya Intake oilnya ya Nah ini filter yang buat nyedot olinya Kita kasih tau guys Ini yuk guys Ini kan Nah kalau Kalau kita pasang beginilah Kira-kira guys Ini dapetnya di mesinnya Di karter yang aluminium Nah begini kira-kira Ini sudah gak nyampe guys Walaupun olinya diisi 4 liter Jadi nyampe nya itu Ngambang Kalau buat kecepatan tinggi Gak seberapa Ngaruh guys karena olinya Masih bisa keisep Karena kalau kecepatan tinggi itu kan Di Di pompa olinya Itu ada termostatnya ya guys Tekanan olinya ditakar Bener-bener ditakar Biar gak terlalu tinggi naiknya Biar di tengahnya kebagi rata Di metal-metalnya ya guys ya Nah itu fungsi termostat Di pompa olinya Termostat oil Termostat oil Yang mengatur tekanan olinya Supaya Ini ya Stabil ya guys ya Stabil Ini murah kok guys Cuma sekitar 150 ribu Di desa kami Ada jualannya Ada Karena ini plastik Nah Kenapa grand mag-grand mag Di desa itu sering terjadi Begini guys Itu gini Karena letak Letak dudukan mesin Yang disasis Sama jarak Tanah Dari dudukan mesin itu sendiri Terlalu pendek Jadi kalau jalannya Terlalu jelek Itu sebenarnya Gak cocok mobilnya Kita mesti pakai L300 Atau yang lainnya Karena Mungkin di desa itu Banyak orang yang panatik Karena hemat Bahan bakar Jadi mereka pilih Dehatsu Grand Mag Untuk menjawab Solusi mereka Efeknya Efeknya apa Kalau ini patah Kalau ini patah Itu kan olinya Ngisepnya kurang Waktu di putaran tengah Di putaran tengah Itu kan belum terlalu kenceng Jadi termostatnya Belum Belum menutup Belum menutup Ininya Tekanannya Karena tekanannya Belum begitu berlebih Buat ngisep olinya Itu kalau putaran menengah Ada suara beringsik Seperti lifter Lifter valve Yang rusak Di bagian slinder head Itu bunyi suara kasar Guys Di putaran tengah Tapi begitu Kita Injek lebih dalam Suaranya hilang Begitu juga Kalau langsam Gak ada suara ngelitik Gak ada suara apa Itu Kalau kita Gak tahu Bener-bener Kita gak tahu Suaranya itu Dari mana Pasti orang Yangkanya di Timing chain Atau sentrik Pasti Pasti mereka Duganya disitu Penyebabnya Memang itu Karena Olinya Gak Gahisep Sempurna Ya guys Yuk Tengah Nanti Sopi Sampai Peot Kita Gak Gak Patah Nah Gak Gak Patah Karena Memang Tipis Nyangkut Waktu Karter Nyangkut Ceder Ini Patah Pecah-pecahannya Masih disini Sampai Hancur Hancur Ini Belum Kena Tanah Belum Apa Guys Memang Asli Pas Tak Buka Kayak Gini Udah Lemparin Gini Guys Belum Ada Tanah Tanah Oke Semoga Anda Anda Paham Tips Buat Semua Teman Teman Pengguna Dahatsugren Mag Yang Ada Di Indonesia Terutama Lampung Karena Saya Tinggal Di Lampung Jaga Selalu Mobilmu Biar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Kalau Lewat Jalan-jalan Yang Susah Usahakan Mainkan Feeling Drivernya Pesan Driver Mainkan Feeling Bagaimana Caranya Biar Mesin Tidak Nyangkut Oke Nanti Kalau Pas Ada Alat Peraganya Lagi Tak Kasih Tahu Mounting Engine Yang Yang Cocok Bukan Bukan Punya Ini Bukan Punya Grand Mag Nah Biasanya Kan Yang Disebelah Disebelah Kiri Itu Kan Gampang Nyangkut Ya Kalau Di Hidupin Mesin Matiin Bunyi Suara Glodak Itu Mounting Engine Yang Sebelah Kiri Nanti Kalau Pas Ada Alat Peraganya Tak Kasih Contoh Tenang Guys Oke Dan Itu Akal Akalan Saya Banyak Yang Saya Ganti Mounting Engine Itu Bukan Aftermarket Itu Memang Punya Dehatsu Juga Sama Tapi Punya Mobil Lain Oke Semoga Bermanfaat Sekian Duru Dari Saya Arief Bayu Wicak Sona Yang Bertugas Salam Mekanik Teso Paling Konyol Konyol Konyol